Saatnya anak berbapak ini kita uji kejujurannya di Jajuli. Jawab jujur kali. Pertanyaan yang ada di denang saya tanyakan, harus jawab dengan cara. Misalnya, Vincent kapan terakhir kali kamu pergi bersama istri dan anak-anak? Jawab jujur. Minggu lalu kayaknya ke mall. Contoh sepertinya jawab jujur dulu baru. Jawab jujur. Jawab tidak jujur gak boleh. Gak boleh dong. Karena jawab juli. Jawab juli. Jawab juli. Jawab juli. Jawab juli. Oke pertama karena Brandon lebih muda. Oh iya. Saya tanya kepada Brandon dulu ya. Brandon jawab jujur. Lebih nyaman dengan mommy atau daddy. Jawab jujur dulu jawab jujur. Jawab jujur. Ya. Sebenarnya sama mommy. Jangan kacau. Jangan jujur. Halusannya apa? Mungkin karena Zodiacnya sama Shionnya nyambung kali. Oh. Waduh jadi kayak gitu bang. Itu kan ngomongin pacar gitu ke bokap ngomong gak? Gak beda-beda. Kalo misalkan sama daddy tuh juga cocok. Cuman harus ngobrolin yang lebih substansial. Yang lebih kayak ngomongin karir gitu. Kalo mommy yang lebih kayak bisa hard to hard talk gitu. Ah lo gak asik loh per anaknya lo. Lo sama anak lo kayak begitu lah. Anaknya dia gak tau kalo bapaknya dia beneran dia gak tau. Ferry jawab jujur. Kapan Ferry Salim merasa bangga memiliki anak seperti Brandon? Jawab jujur. Jawab jujur ya. Bangga ketika dia itu bisa menunjukkan bahwa dia adalah seorang kakak yang baik buat adek-adehnya. Kemudian dia sudah bisa cari uang sendiri gitu. Itu yang bikin saya bangga. Kemudian perhatiannya kepada orang tua itu juga bikin saya bangga. Nice nice nice. Brandon jawab jujur. Oke. Apa yang pernah daddy dilakukan ke kamu hingga buat kamu sangat sedih? Atau mungkin sampe sakit hati. Pernah gak? Jawab jujur. Jawab jujur. Ya. Hmm. Yang buat lu sedih ya? Lagi mikir bahaya gak ya ini jawabnya? Jarang sih sebenernya sih. Tapi pernah buat lu sedih? Cuman ada beberapa kali misalkan aku kan tipe orangnya yang lebih selektif sama lebih idealis kalo untuk memilih kerjaan. Tapi kalo daddy tuh orangnya tipe yang lebih oportunis. Dan dia sebagai ayah pasti kan pengen anaknya sukses. Jadi setiap kesempatan yang dateng itu rejeki. Harus diambil gitu. Dan jadi kadang beberapa proyek atau proyek yang aku sebenernya gak pengen. Aku akhirnya udah dad gak usah deh. Non gak peduli uang gitu. Tiba-tiba bisa kayak gitu ngomongnya tuh. Kayak gak peduli uang. Dia yang bisa tiba-tiba ngomel kamu tuh. Kamu tuh harus bersyukur kamu tuh kesempatan ini. Itu langsung sedih banget tuh. Rasanya tuh kayak. Kebayang gitu. Coba kayak ini ngomong gitu ya. Kebayang ya. Kayak keren gitu. Keren keren keren. Bagus bagus bagus. Tapi diskusi seperti itu seorang. Tapi kan begini ya. Yang namanya opportunity itu kesempatan kan gak dateng dua kali kan. Iya betul. Iya kan. Jadi misalnya kalo gue liat. Oh ini kerjaannya bagus banget. Prospeknya bagus. Lo harus ambil nih gitu. Tapi kadang-kadang kayak Brandon orangnya idealis. Idealis ya. Dia idealis. Do what you love and love what you do. Kalo dia mungkin ya. Mengerjakan apa yang dia suka. Justice may be blind but can't see ya. Gak ada urusan yang gak ada. Dia ada bahasa inggris bro. Agunya bahasa inggris. Iya. Ngutip dari film gue itu. Ferry. Iya. Jawab jujur. Nah ini. Ini soal jodoh ya. Sebutkan kriteria calon istri ideal untuk seorang Brandon. Nah. Oke jawab jujur. Oh ya gila. Cepet banget ini. Gue sama istri gue selalu bilang bahwa. Brandon kamu cari cewek gak harus cantik. Iya. Tapi yang paling penting dia bisa dekat dengan keluarga kita. Dia bisa baik sama kamu dan dia perhatian sama kamu. Oke. Tapi kamu juga harus perhatian sama keluarganya dia. Oke. Jadi kriterianya gak ada yang khusus. Pokoknya apa yang bikin dia bahagia. Menikahi seseorang juga harus menikahi. Berarti menikahi keluarganya juga ya. Gitu ya. Nomor satu kan yang nikah adalah dia. Jadi dia yang harus bahagia. Oke. So far ada gak? Kalau misal orang tuanya bahagia atau engga itu nomor dua lah. Pernah ada gak selama ini? Apa? Yang bener-bener lati lah. Ada dua atau tiga waktu itu ya. Akhirnya malah digebet bapaknya sendiri. Oh iya. Tau aja. Bagai dong. Kayak misalkan nih chatting sama cewek ini. Terus tiba-tiba cewek itu bilang kayak. Your father is so handsome. Atau bokap lu ganteng banget. Itu responnya gimana ya ngomongnya? Thank you atau apa ya? Jadi kayak. Lu mau bokap gua aja sorang. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Kalau lu masih kan menyambut dengan. Kayakannya emang pernah gak begitu? Pernah kayak gitu? Setiap kali. Wah. I love fair ah. I love fair ah. I love fair. Terus gimana? Par fair, par fair. Kita bagi aja ya. Iya. Nanti di belakang lah ya. Nanti kontek-kontekin. Wah. Ini bener-bener besen. Bocah tuanya akal. Gimana fair apa yang. Tadi bilang harus menikah. Berarti harus bahagia. Maksudnya bahagia. Jadi gini. Maksudnya. Gue sebagai orang tua. Gue gak bisa memaksakan kehendak gue gitu. Misalnya ada dua cewek gitu. Pilihannya dia. Gue. Misalnya gue suka yang A. Tapi dia sukanya yang B. Gue gak mungkin memaksakan kehendak gue. Gue harus pilih yang A. Tadi sudah ada beberapa caranya nih. Sukanya bokap. Kenapa lu akhirnya gak. Gak jadi. Gak tau ya. Gak tau, gak tau sih. Gak ada jawaban itu. Belum jodoh aja kayaknya. Oke. Sampai kapan lu kayak gini? Lu apaan? Ini film apa? Ini film apa nih? Dialognya kayak begini. Pretty boys kayaknya. Next ya. Brandon. Jawab jujur. Sifat atau kebiasaan buruk seseorang. Very salim apa yang Brandon gak suka? Nah. Jawab jujur. Ya. Sebenernya ini bagus buat dia. Cuman aku kadang suka kasihan ngeliatnya. Dia tuh. Super workaholic orangnya. Oh iya? Iya. Jadi kalo pulang kerja aja. Sampai pulang. Lagi pengen ngobrol sama Deddy. Deddy udah ngomong. Eh no no no. Ada kerja nih gitu. Terus tiba-tiba yang bisa setiap malem tuh bisa kayak. Diem aja tiduran. Yang bener-bener mikirin kerjaan. Terus kayaknya. Wow. Tegang root gitu. Pak kerja keras ya. Sebenernya seneng gitu. Cuman kayak kadang kasian kayak. Dad you're 50. Kamu slow down aja. Just be here for your family gitu. Oh. Ngoper dengerin. Heee. Jadi gini. Menurut gue. Menurut gue ya. Opportunity opportunity. Gak cuman itu. Maksudnya gak cuman kerjaannya dia. Gak cuman kerjaan gue di bidang entertain. Tapi kan gue juga ngurusin bisnis gue dan lain-lain gitu. Jadi. Jadi itu banyak hal yang gue pengen. Meninggalkan sesuatu yang bisa buat anak-anak gue gitu. Jadi ada dedikasi yang suatu saat bisa gue tinggalin buat anak-anak gue. Oh oke. Oke iya. Jadi gue pengennya seperti itu. Dan di umur gue yang segini gue masih banyak sekali angan-angan yang pengen gue lakukan. Wah bagus dong. Iya 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 iya. But slow down slow down. Jadi gue bukan orang yang suka dengan pensiun dini gak? Tapi pernikahan dini suka dong. Apa coba gue ngomong kayak gitu ya. Okur lagi sama bapak anak-anak ya. Iya itu gak enak ya. Aduh. Kayaknya kita cocok deh Fer.